Masya Allah tabarakalah, sehat-sehat bumil dan debay-nya, ah yang mau punya keponakan baru excited banget-banget uti cantik, kenak prank dede bayi ketauan banget gendernya, Fuji udah nggak sabar lihat persalinan keponakan baru, selain itu melalui akun Instagramnya Fuji baru saja kembali memamarkan potretnya saat berada di Turki. Diketahui beberapa waktu lalu Fuji memang sempat mengunjungi Capadocia, Turki untuk keperluan pekerjaan sekaligus berlibur. Dalam unggahan terbarunya Fuji terlihat tampil simpel kalau berpose dengan latar belakang bangunan-bangunan di Turki dan balon udara yang sedang terbang. Mengenakan kaos lengan panjang turlenek dipadukan dengan celana berwarna coklat muda, Fuji penampilannya itu kemudian dilengkapi dengan kaca mata hitam, kain selendang warna senada, dan sneakers high top berwarna krem. Siapa sangka ternyata sepatu yang dikenakan Fuji itu memiliki harga terjangkau, sekitar Rp 100 ribuan. Di keterangan unggahannya Fuji mengungkapkan detail dari sneakers yang dikenakannya. Rupanya sepatu tersebut berasal dari merek lokal Johnson Indonesia. Setelah ditelusuri, sepatu yang dikenakan Fuji itu masuk ke dalam tipe basic Higcut Milky. Sepasang sepatu sneakers tersebut dibanderol dengan harga Rp 120 ribu. Tarik Halilintar hingga kini masih disindir soal perpisahannya dengan Fujianti Utami. Berusaha move on, adik Atta Halilintar itu pun memilih fokus menghabiskan waktu dengan kekasih barunya, Aliyah Masaid. Dalam postingan terbaru 7 Maret, Tarik mengunggah video Aliyah yang ikut menyanyi di konser sang ibu, Reza Artamevia. Tak cuma konser date, Tarik bak menunjukkan dukungan pada Reza sang calon mertua. Tarik juga pamer senyuman kalau foto bareng Aliyah dan kenalan lainnya. Tak dipungkiri, Tarik agaknya kembali mode bucin pada pacar barunya itu. Keren dong, kata Tarik saat ditanya awak media seusai menghadiri konser Reza bersama Aliyah. Terharu dong pastinya, kata Aliyah yang merupakan putri dari Reza. Sementara itu, Tarik sempat disentir netar soal Fuji yang menghapusi konten kolaps bareng sang mantan. Tarik pun diingatkan untuk melakukan hal serupa. Kita tunggu si dia hapus juga konten bareng apalagi YG berkaitan dengan Uti. Udah putus aja masih suka buat konten judulnya bawa 2 Uti. Gak gitu gak rameisai. Hayo cepetan akitim mantau YTB-nya si paling ganteng katanya, ujar netar. Mantauin ya, kalau Uti dah hapus semua, kabari, ujar fanbase Fuji. Gak berani keknya hapus KRN A pasti ratusan video YG mau dihapus kontennya semua dokter kenal sampai putus semua banyak F-nya, tutur yang lainnya. Dan itu pula YG paling banyak nguntungkan ya kan, balas yang lainnya. Sebelumnya, Tarik memang terus disalahkan netizen imbas putus dengan Fuji. Muncul rumor kalau Tarik sekedar memanfaatkan popularitas Fuji demi cuan. Terkait hal itu, Fuji pun buka suara. Ia merasa kasihan karena Tarik terus menuai hujatan. Meski begitu, Fuji juga menyangkal perkataan Tarik soal putus karena prinsip. Ia membeberkan fakta dibalik perpisahan mereka. Aku sama mantan terakhirku, kalau misalnya orang-orang kan pada ngehujat dia, jujur aku kayak kasihan, kata Fuji. Aku kayak sedih juga, dia kan kayak bilang prinsip kita berbeda, itu tuh bukan karena pacaran kok. Tapi karena cara aku, nanti Goals hidup aku mau apa itu berbeda, gak bisa disamakan. Dan kalau ditunda-tunda. Saudara-saudara